saya mau kembali lagi ke cerita awal cerita dari sejarahnya kandang abah ini ini abah yang buat atau memang sudah ada tradisi keluarga atau budaya keluarga atau dari mana ini asal-masalnya abah ada di domba Garut waktu dulu tahun berapa ya sejak kecil juga sekitar lima tahunan waktu umur lima tahunan saya kan waktu itu udah ingat saya sering dibawa kakek saya berarti uyutnya bukan uyut bukan dikernakan saya tidak tahu cuma kata kakek saya uyut kamu itu jago dalam bidang domba setiap punya domba uyut kamu itu pasti dulu mengadu suka dikalahkan sama orang-orang domba orang-orang lain katanya namanya si Topeng waktu dulu katanya jadi kejayaan itu si Topeng itu sekarang kan ada lagi kelas-kelas kelas A, B, C kadang-kadang si Topeng yang saktinya kelas C bisa saya tidak bisa mengalahkan kelas waktu 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 dulu tahun 70-an saya sempat udah besar waktu itu tapi kan kakek saya terus-terusan di bidang domba adu namanya Pak Haji Asso sampai sampai saya kalau ke itu kan tahun 70-an ada di Majalaya tempatnya di Pak Haji Hasan waktu itu kalau sebab kakek saya kadang-kadang bahwa domba tersatu tapi 17 ekor sedikit waktu dulu ke itu ke Majalaya kan dulu mah gak ada jaipong-jaipong kan dulu mah sempat sempat pecah silat hiburan-hiburannya saya waktu itu jadi kalau domba menyukai misalkan domba juara kakek saya sempat kasih uang 10 ribu saya harus pencang harus jahipongan kalau sekarang kan jahipongan kalau dulu silat saya saya sebagai tukang silatnya waktu itu jadi kalau domba si abah juara pokoknya abah juga disawir 10 ribu dikasih hadiah udah pokoknya kamu silat pentas sebagai tanda kepuasan oke semuanya keluarga saya mencintai sama domba nanti kita dikarenakan sekarang karena musim musim misalkan bisnis gitu dikarenakan domba gini gak ada semua orang yang hobi domba komunitas segi ekonomi agak kurang waktu dulu keluarga saya semuanya usaha dalam bidang domba bidang domba makanya dinamakan ada ada kandos kandos singkatan apa kandos kambing domba sapi jadi nama kandos itu nama komunitas atau dari keluarga itu lahirnya sekeluarga kandos itu kambing domba sapi jadi tiga item itu dijadikan disingkat jadi kandos kandos didirikan tahun berapa ya dari sekitar tahun 70-an juga kan tahun 70-an katanya tapi saya udah tahun 80-an waktu itu udah ada itu namanya kandos jadi sejarah kandos ini yang abah tahu itu warisan dari kakek kakek saya makanya ada itu sepe kandos disana tapi saya kan bidangi ini sebenarnya suka makanya kalau misalkan gini doma misalkan mau contoh si genjlong punya dulu kan banyak doma saya yang jadi juara termasuk si genjlong sekarang kalau akan mentas semua keluarga saya berangkat semuanya walaupun dia usahanya misalkan bukan seperti kaya saya usahanya kan dia misalkan sapi misalkan jadi udah kebutuhan kalau misalkan sekarang kalau si genjlong mau pantas ke Bandung ikut semuanya kadang-kadang bisa 10-20 orang hampir kemarin juga kan saya cuma bawa satu domba tapi mobil ambil tiga kepuasan memang udah jadi kebutuhan aduh domba itu waktu itu saya punya adik saya punya truk semuanya penonton semuanya penari makanya kalau si genjlong itu tampil tampil hampir semuanya joget kegantian bahala budaya si Aki kalau dulu si Aki nyawir Abah kalau sekarang Abah sama cucu sama anak-anak juga dihibur itu kepuasan tersendirinya walaupun domba ini awalnya keluarga atau anak gak setuju tapi pada akhirnya ada pengakuan Bah si genjlong nih ada rencana mau dilepas ya rasanya jadi sementara enggak sementara walau udah ada yang coba ngerayu ada banyak yang mau yang menawarin tapi enggak kelihatan uangnya cuma genjlong mau dijual berapa ya enggak tahu berapa kalau 50 jual enggak enggak dari segi itu lagi sekarang udah itu udah selepas punya motor 3 terus 1 1 kalau dihitungkan berapa udah enggak ada makanya kalau dijual itu namanya apa ya munapik itulah iya tapi memang sejarahnya unik diantara domba-domba yang ini kayaknya yang membuat abah bercucuran air mata yang lain enggak ada enggak ada yang sampai mengucurkan air mata jadi domba waktu diaduk waktu diaduk jadi dengan hati saya kata saya harus segini ikut dia kalau misalkan coba lihat dalam itu dalam 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 video setiap mau itu setiap si gengong udah mau misalkan biji misalkan dari tujuh tidak dihitung setiap misalkan taruh harus waktu itu harus misalkan harus poin besar dia memberan beranikan kelihatannya dia pasti bagus dia jadi selalu mengikuti piling abad kamu misalkan kata saya dina 15 kamu harus batur misalkan orang lain lawan harus ripuk dia coba lihat mau 15 dia lawannya kuprak saya udah berapa kali udah hampir semuanya kelihatannya kalau kalau bertani menyatu ini ini tidak diinitkan oleh saya juga karena hati diinit benar mungkin diulah maka ini saya mundur diulah maka adam adam saya itulah saya juga ikut apa ya memang ya itulah pada akhirnya sejiwa 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 serasa satu darah itu ya itu seni sama kayak orang nyanyi orang jahipongan orang apa juga kalau udah senyawa ya begitu udah menyatu begitu apalagi ini domba udah ada nyawanya jadi domba ini selalu mengikuti momennya abah ketika abah pengen apa dia nuruti gitu jadi alhamdulillah banget ya pada intinya si genjlong tidak akan seperti saat ini kalau tidak ada si abah si abah pun tidak akan sebangga ini kalau tidak ada kisah si genjlong abah saya juga ada banyak banyak juara-juara yang disini yang pernah populer apa aja namanya domba yang populer waktu di lapang Cikana namanya Chris John Chris John itu jadi jadi idola 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 masyarakat Cikajang sekitarnya terus itu cuman saya belum pernah ke kotak waktu itu cuma disini aja dicerita Chris John terus Chris John ganti sama namanya doma si cantik dari si cantik itu namanya lagi turun lagi namanya Messi waktu dulu terus Messi saya ganti lagi terus namanya si Tegar dari mulai Tegar saya mulai ke kota masuk-masuk berkota ikut turunamen Jawa Barat Alhamdulillah kan si Tegar juara ke satu The Best waktu dulu juara terus ada yang mau itu mau pengen sudah mulai katanya sekaliguan agama maha jual aja dikarenakan gak lama lagi itu pasti dapet ganti lagi sekarang ada namanya doma Benji Benji kan namanya doma Benji Benji itu prestasinya dia dapat mengalahkan doma-domba unggulan kota sekarang waktu sebelum si Genjlong jadi sebelum si Genjlong itu si Benji itu doma katanya waktu itu hampir mengalahkan doma-domba kelas-kelas internasional di kota itu kayak kemri kan kemri terasa isang geni semuanya doma-domba doma-domba unggulan doma cek di babat sama ini udah Alhamdulillah saya disini masih ada masih ada doma-dombanya enggak ada kemarin saya di ada dititipin ke kandang lain nah kalau si Genjlong ini udah abah kawinin belum nahan dulu sekarang jadi belum bikin keturunan rencananya mau diturunin dulu mau diturunin dulu sekitar udah ini udah kejuaraan besok misalkan di Bandung saya ini ada peternak saya punya peternak yang beli-beli dari saya saya mau coba di ternak di ternakan dulu kalau ada yang birahi misalkan kalau sekarang ini total disini di kandang udah berapa bulan berarti dari pas beli sampai sekarang hampir dua bulan dari pas beli satu bulan dua bulan lebih lah sekarang sampai sekarang jadi segilat banget iya begitu saya beli hari hari Jumat kejuaraan ada waktu itu liga di Cilau saya dua dua hari disini langsung disana di Cilau dapatkan ke satu waktu itu terus di Cilau kemudian besok lagi di ini di di Semedang di Semedang lagi dua minggu kemudian di itu di Remang dua kemudian dua minggu lagi kemudian di itu di Rancabango kan udah jadi memang satu bulan habis satu bulan lebih empat kali itu tey empat kali berarti dua bulan ini berarti habis puas habis lebaran habis lebaran abah transaksi jual beli itu habis lebaran iya habis lebaran masa dua bulan dapet motor berapa dua bulan motor dua sapi satu kulkas eh kulkas satu masa sapinya sekarang masih ada kemarin itu dituker sama Rancabung enggak Rancabung jadi kemarin sempat dituker pas idul ada sapinya saya dijual aja bah nanti saya mau lihat dombanya boleh ya boleh tarik keluarin bah makasih banyak ya mudah-mudahan jadi pelantara buat saya juga menambah wawasan terus penonton juga semakin menambah wawasannya bahwa juara itu jangan dikejar tapi yang paling yang harus diutamakan itu feeling karena si Abah juga mengutamakan feeling karena si Abah misalkan ada domba 10 juta juga mau bagus kayak apa juga kalau Abah enggak feeling enggak akan beli jadi si Abah ini orang yang ketiga untuk membeli domba ini dan si Abah yang feeling dan si Abah memang feelingnya selalu istimewa itu mungkin warisan dari duyut atau kakeknya karena jarang orang yang kayak si Abah punya keistimewaan tersendiri untuk memilih sebuah atau seekor domba yang akan menjadi calonkan juara gitu sampai anaknya pun ninggalin si Abah pada saat mau transaksi tapi itulah sejarah yaudah ntar kita lihat ya dombanya makasih banyak oke guys thank you udah nonton videonya sampai habis jangan lupa subscribe like dan komen kalau bisa share ke semua teman-teman kamu bye bye